Jessica Wongso mengajukan peninjauan kembali atas kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin pada Rabu 9 Oktober kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kuasa hukum Jessica Wongso Otoha Sibuan menyebut pengajuan PK karena penemuan nofum atau bukti yang saat pemeriksaan perkara tidak ditemukan dan adanya dugaan kekilafan hakim. Jessica Wongso mendatangi pelayanan terpadu satu pintu Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu 9 Oktober 2024. Jessica ditemani kuasa hukumnya Otoha Sibuan dan timnya. Setelah selesai mendaftar, kuasa hukum Jessica Wongso Otoha Sibuan mengatakan persyaratan sudah dipenuhi dalam mendaftarkan peninjauan kembali. Oto menyebut alasan pengajuan peninjauan kembali karena menemukan nofum baru dan kekilafan hakim. Nofum adalah bukti yang saat pemeriksaan perkara tidak ditemukan. Nofumnya ini adalah adanya CCTV di tagan ayah Mirna Salihin dan Mawan Salihin saat dibawah mencarai salah satu stasiun televisi. Yang kedua, adanya dugaan rekayasa CCTV sehingga membuat hakim salah menggambil keputusan. Selain itu, autopsi jenazah Mirna juga dilakukan. Kita barusan sudah selesai mengajukan pendaftaran PK kita, sudah diproses, tinggal nanti kita ambil aktanya. Tapi semua persyaratan sudah kita penuhi, ya kan? Seperti kita tahu tentunya persyaratan PK ini kan tidak seperti yang lain. Ada kekhususan di mana harus ada bukti-bukti yang kita ajukan. Nah, alasan PK kami ini ada beberapa hal. Pertama ada nofum. Kedua ada kekilafan hakim. Kekilafan hakim di dalam menangani perkara ini. Sementara itu terpidana pembunuhan Wayan Mirna Salihin, Jessica Kumalewukso mengatakan saat ini waktunya tepat untuk mengajukan peninjauan kembali. Jessica juga mengaku kaget dengan ditemukannya nofum baru. Sebenarnya saya tidak berubah pikiran, cuman ya satu-satu aja hal yang harus diselesaikan. Dan saat ini waktunya saya rasa tepat untuk menghasilkan PK. Pak Jessica, dengan tahu nofum baru dan lain sebagainya, itu Pak Jessica responnya seperti apa? Yang dijelaskan oleh Pak Utama. Kaget ya pertama kali waktu dengar. Sampai ya nggak bisa berkata-kata sih, tapi ya saya bersyukur teman-teman tersebut jadi terpukar. Pak Jessica merasa kasus... Sebelumnya pada 2016 lalu, Jessica Wongso telah difonis 20 tahun penjara karena terbukti membunuh Wayan Mirna Salihin. Jessica sempat mengajukan peninjauan kembali pada 2018 namun ditolak. Demikian laporan Paulus Sebastian, Garuda TV.